Akhir-akhir ini ada anak abah yang lagi kepanasan Gimana enggak PKS yang jadi wadah dan rumah bagi Anies Baswedan Kok mau-maunya salaman sama Kak Esang dari PSI Bukankah Kak Esang dengan Jokowi-nya itu adalah pihak yang selalu dituding Merusak demokrasi, togut, kriminal, pantas dipenjara dan seterusnya Nih Presiden PKS dan elit-elitnya salaman sama Kak Esang Pangarap dari PSI Karena kemarin PSI dan Kak Esang bertamu ke DPP PKS Pada sore hari ini sebagaimana sudah terjadwalkan Menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami menerima tamu dari PSI Yang langsung dipimpin oleh ketua umumnya yaitu Mas Kak Esang Pangarap Tentu ini menjadi bagian awal untuk menepis seolah-olah antara PKS dengan PSI Tidak pernah ada titik temu dan kerjasama Tapi Alhamdulillah dalam kesempatan, bincang-bincang, santai, penuh kekeluargaan dalam sore hari ini Sebetulnya banyak hal titik-titik temu yang insya Allah kita sepakati dan dapatkan Sebentar lagi kita akan masukin bulan-bulan dalam kontestasi pilkada Keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies Sohibun Harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung itu yang sangat kita harapkan Bisa satu perahu bersama koalisi kami Kami dari DPP PSI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami sudah diterima di DPP BKS Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini Tuh anak abah gimana dong PKS sebagai partai yang mengusung setia Pengusung setia Anies Baswedan Itu salaman dengan KS Sang Orang yang selalu kalian hujat Kepanasan gak? Kepanasan dong harusnya ya Tapi sabar aja politik namanya begitu ya Beli rendang di dalam rantang Wih aduh pantun Berangkat saat matahari siang Selamat datang untuk Bro Kaisang Pergi ke kali mencuci ke meja Pakailah sabun sehingga berbusa PKS dan PSI hari ini duduk satu meja Diskusi bersama persoalan bangsa Masih satu lagi Satu lagi Ketemu mantan saat rekreasi Hatinya senang kebawa mimpi Mesti PKS ini partai oposisi Enak diajak ngobrol sambil minum kopi Ikan sepat, ikan gabus Itu jenis-jenis ikan Dibantah, dibalas yang gitu Ini apa namanya Sekjen PKS ya Pak Abu Bakar Udah nyiapin tuh pantun Nyarinya pasti lama Pasti itu udah dirangka-rang Gimana nih pokoknya ada Kaisangnya Ada PSI-nya gitu ya Waduh apa nih apa nih Udah mikir banget gitu Ini Kaisang Diliran diminta untuk ngepantun Malah ikan sepat, ikan gabus Itu adalah jenis-jenis ikan Ada hal yang menarik Yang paling pokok itu Tadi yang belum terungkap Bahwa PKS dan PSI akan berkolaborasi Dalam hal-hal kepemudaan Di olahraga Gimana dong Kita mungkin akan adu bola Pertanding bola Atau kita mau adu kekuatan dalam Fitness dan sebagainya Ayo Kita gak mau kalah dengan Dengan sepirnya Dengan sepirnya Kaisang Nanti akan kita buktikan Intinya Intinya Kita akan menghilangkan Pemahaman bahwa PSI-PKS Tidak bisa ketemu Ternyata bisa Terima kasih Oke Enak abah Ini PKS Katanya mau kolaborasi Sama orang-orang Yang kalian Tidak sukai itu Ada mas Kaisang Ada orang-orang dari PSI Dulu kan Kalian serang gitu Ya kan Grace Natali Dapat posisi Di sampingnya presiden Kalian hujat juga Kaisang Barusan jadi ketung PSI Dihujat lagi Nah ini nih PKS Akhirnya Salaman juga nih Ini gak lucu juga Karena beberapa waktu yang lalu Session PKS Itu menyebutkan bahwa Kaisang itu titipan Jokowi Ini disamperin langsung Sama Kaisang Berani bener Kaisang ya Tadi kan Tanya saya juga ya Di forum tadi Sudah pasti Saya tidak menyodorkan Nama saya DPPPKS Untuk mengenai koalisi Yang akan segera dibangun oleh DPPPKS Yang mengusung Pak Anies dan Pak Soibul Itu nanti akan Kami bahas kembali Di PSI Tapi ya Ini menurut saya pribadi ya Pak Presiden PKS ini Sebagai Pemenang Pemilu di Jakarta Punya 18 kursi Saya rasa Sebenarnya ini Pak Presiden PKS ini Harusnya menjadi Gubernur Ditatangin Ini beneran Mas Maksudnya Pak Seku yang lebih betul Di mana Pak Anies Kalau ini bercanda Saya rasa Sebagai pemenang Di Jakarta Saya rasa Jauh lebih elok Kalau Mengusung Gubernur Menjadinya kan Berarti Kadarnya PKS Menjadi Gubernur Ini masukkan Insya Allah Kita Terima Masukkan ini Berdapat saya pribadi ya Pak Makasih Bagus Bagus Ini kayaknya Sindiran Gini nih Cara ngebacanya Gini nih PKS itu kan Sejak Dahulu kalah Setia Dengan Anies Baswedan Yang Masih sampai sekarang Nggak mau Dipakein Seragam PKS Alias Nggak mau Berpartai Biar lebih lincah Katanya Nah Karena PKS itu Kayak Gimana ya Susah juga Ini disebut Kader Bukan kader Tapi kita usung terus Kan gitu ya Nah di Pilihan Jakarta Beberapa Usulan dan ide Dan juga Yang dilontarkan Beberapa elit PKS itu Mengatakan Saatnya PKS untuk Mengusung kadernya sendiri Gitu kan Nah nyatanya Tetap Ngusungnya Jadi wakilnya Anies Mau nggak mau Tetap ada Aniesnya Jadi Wakilnya Anies Yang diusung adalah Sohibul Iman Mantan Presiden PKS Nah ini menarik Ini disentil Sama KS Ini Pak Saikhu Ahmad Saikhu Ini yang jadi Presiden PKS Kayaknya Lebih elok Untuk maju gubundur aja Lagian kan PKS menang Pilek Di Jakarta Kursinya tuh 18 Paling banyak Daripada partai-partai Yang lain Disentil Masa dari dulu tuh Nggak punya kader Pak Anies terus Pak Anies terus Pak Anies terus Pak Saikhu dong Presiden PKS Maju pak Partai bapak tuh Punya 18 kursi Pemenang Pilek Di Jakarta Masa sama Anies terus Betul Gue setuju banget ya Apa yang dikatakan Oleh ketua umum PSI KSang Pangarep Ketua umum PSI KSang Pangarep Mendorong Partai Keadilan Sejahtera Untuk mengusung Keadilan sendiri Di Pilgub Jakarta 2024 KSang mengatakan PKS sebagai Pemenang pemilu Di Jakarta Punya 18 kursi Saya rasa Pak Presiden PKS ini Mestinya Jadi gubernur Gue sih setuju banget ya Apa yang dikatakan Oleh KSang Emang udah seharusnya PKS ini Mengusung Dan mendukung Keadilan sendiri Kan PKS itu Suaranya tinggi ya Di Jakarta ya Bayangin aja 18 kursi Emang udah saatnya Cocok banget Kalau Presiden PKS ini Maju nih Cawagup besok nih Dimana-mana Emang udah Paling bener Majuin Keadilan sendiri Ketimbang Ketimbang majuin Orang di luar Paktai Kalau majuin Keadilan sendiri Kan udah jelas Mereka udah berjuang Keras Udah berbakti Sama Paktai Lagian Gak ada untungnya Juga Gitu loh Abis-abisan Ngedukung orang Di luar dari Paktai kita Yang ternyata Ujung-ujungnya Cuma jadi Angin ribut Gitu Ada udah jelas Gitu loh Angin itu Gak ada KTP-nya Itu doang Udah kelebihan Gak ada lain Gak ada bukan Nah Gimana nih Kayaknya masuk akal juga sih Jangan sampai Kalau kata Adi Prayetno sih Jangan sampai PKS tuh Jadi kayu bakarnya Anis terus gitu Jangan sampai Saatnya PKS tuh juga Ngambil keuntungan lah Dari Situasi politik gitu ya Maksudnya itu Ngajuin kader sendiri lah Apalagi Kalau konteksnya Jakarta Lagi-lagi nih PKS sebagai partai pemenang Di Jakarta 18 kursi bos Ya kan Masa dukung Orang yang Bukan kader Dan kadernya malah Dijadikan wakil Gak ada Gak tergambar Pemenangnya Gitu loh Pemenang ya Majuinnya jadi Calon gubernurnya dong Masa wakilnya Jakarta gak melalui Perubahan besar Karena itu butuh Transformer Wow Ini nih Kalau ngomongin Jakarta Ada satu lagi nih Yang perlu dipertimbangkan juga Nama Sudirman Said Mantan Teman deketnya Anies Baswedan Di Bilpres Sekarang Berseberangan Jadi dia bilang Waduh Jakarta butuh Transformer Robot gitu maksudnya pak Atau gimana nih Tuduh transformasi Oh transformasi Jadi bukan Jakarta adalah Seorang pemimpin yang bisa Menjadi Dirian orkestra Karena kita punya Banyak sekali kekuatan Kekuatan fiskal Kekuatan sumber daya manusia Regulasinya Akan menjadi Sangat isimewa Nah karena itu Saya berharap Pemimpin Jakarta Kedepat Punya dua kriteria Nomor satu Fokus Berbenah Bukan orang yang Sedang mencari Batu lombatan Untuk politik kedepan Yang kedua Nyung siapa? Di beberapa podcast Sudirman Syed mengatakan bahwa Anies Baswedan mengatakan Menggunakan Sorry Menggunakan Kursi Jakarta Sebagai bantu Lonjatan untuk Pilpres Itu Sudirman Syed sendiri Yang mengatakan Anies Baswedan Menggunakan Jakarta Sebagai tangga Untuk Ke Pilpres Sebaiknya Pemimpin Jakarta Kedepat itu bisa Bekerja sama Dengan terat Dengan pemimpin 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 Pusat Jadi Pas Dirman Syed Maju atau enggak? Tergantung Keputusan Partai Politik Saya Menydiakan diri Bila memang Dianggap Menurut Sarab Woi Itu tuh Pak Dirman nih Kosong Bersedia juga Buat diusung Tapi Kalau Ngomongin Jakarta Tadi Wartawan juga Nanya ya Pas KS Sang Datang ke DPPPKS Nama-nama Nama Yang Diusung Atau dimunculkan itu salah satunya nama Kaisang sendiri gitu kemudian beneran nih nama Kaisang bakal masuk ke Bursa Pilgub Jakarta gitu kan tadi Kaisang malah bilang saya tidak mendorong nama saya atau tidak memasukkan nama saya tidak menyodorkan nama saya untuk maju di Pilgub Jakarta tapi justru saya mendorong Pak Sayhu Presiden PKS buat maju ke Pilgub Jakarta Putra Bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep, Senin sore menyambangi kantor DPP Partai Kandilan Sejahtera Jakarta Selatan Setibanya di DPP PKS Kaisang langsung disambut jajaran petinggi PKS dan mereka langsung menuju tempat pertemuan tertutup Usai pertemuan Presiden PKS Ahmad Sayhu mengungkapkan PKS dan PSI bakal melakukan penjajakan kerjasama program seperti kepemudaan, pelaraga, lingkungan, dan isu perempuan Tentunya selain itu beberapa isu juga turut dibakas seperti penjajakan kerjasama politik khususnya jelang Pilkada serentak November mendatang beberapa diantaranya adalah pembahasan Pilkada Banten dan Pilkada Lebak serta Pilkada Kota Bekasi Sayhu juga menegaskan bahwa pertemuan ini sekaligus menepis pandangan bahwa PKS dan PSI tidak pernah bekerjasama sekaligus juga menepis tuduhan-tuduhan cacian-cacian para haters yang dari kelompok PKS anak-anak gimana nih kelojotan nih pasti panas ya panas ya politik makanya jangan terlalu fanatik juga nih nih elit PKS malah salaman menerima tamu besar Kaisang Pangarep dari PSI gimana dong kalian oke segini dulu video kali ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya saya Abdul salam